Banget lah ya, Busa, Yuzong, Johat, bahkan ada di tangan Sumatera Utara Betul, mereka gak boleh pakai hero yang diem di tempatnya Parsha gitu Bakal berat banget juga, tapi kurang satu set laner tamus kah? Lapu-lapu ternyata Pilihan yang bagus, aku suka, Lapu-lapu sih Lapu-lapu itu strong banget om lagi, dia bisa nahan beberapa hero bahkan Di landing juga sangat kuat, cuma gimana nih om, kayak Lapu-lapu disini Untuk ngelawan landingnya dari Sumatera Utara? Lapu-lapu bagus banget sih kalau aku bisa bilang ya, apalagi sekarang dengan hanya Bloodlust X saja Dan dia punya satu buah War Axe, itu udah kuat banget Lapu-lapunya Bahkan kemarin ketika aku hadapan dengan Lapu-lapu ya, itu dia satu kali Bravest Fighter aja Itu bakal bisa ngerobek di bagian backliner, apalagi disini kan Sicilian Jadi Sicilian yang pastinya diharapin bisa kenain untuk Sanguine Clown-nya Tapi kalau ada Bravest Fighter yang kita tahu juga cooldown-nya cepat banget Bakal memudahkan untuk Sulawesi Utara nanti Untuk bisa melompat ke belakangnya, untuk bisa dapetin point kill Dan lihat, set Leno dari Sumatera Utara udah di lotrong semuanya Uranus, ada Uranus di sana Siapa yang bisa nge-take down Uranus nya om? Nah ini PR-nya sekarang nih, Uranus Burst dari Sulawesi Utara, oh gak gura tapi kayaknya kurang gak sih om? Nanti Super Light Game baru bisa Super Light Game baru bisa, early-nya Early-nya mungkin bisa Jadi kita bakal ngeliat sih seperti apa dari Sulawesi Utara dan Sumatera Utara Teman-teman inilah dia perwakilan dari tiap provinsinya Tentunya kita akan memasuki game yang pertama dari Best of 3 Series Dan tentunya kita juga akan ditemani oleh dua maskot nih Dari Pond X-X Ada Kangpo, Kangurapo, Kanguru Pohon, Kagura jadinya kan, Kagura Pohon Kapo, Kagura Pohon Kalau ini Kangpo, Kagura Pohon dan juga Terawa Cenderawasi, let's go Kita akan masuk ke dalam game yang pertama Ini lucu banget sih serius Dan itulah dia dari game pertama Best of 3 Series Prapon XTBC is one pekan olahraga national XX Papua 2021 Sulawesi Utara melawan Sumatera Utara Yang akan dipandu oleh Om Bawa dan juga Budai Clara Mongstar Alright, dan langsung ini dia untuk di game pertama kita pembukaan juga Dimana kalau kita lihat memang ini cukup agresif permainan dari Popol Kupa Yaitu dari Nathan Dimana dia langsung melakukan harassment Ke Hayabusa atau untuk Safran kali ini Tapi tengah-tengahnya juga udah mulai rusuh sih Om Kita tau lah ya, kayaknya ada jauh hat pasti gak akan bisa tenang damai sejahtera Di tengahnya tuh rusuh banget Tapi kalau pertikaian antara Fakito dan juga Yureka sih Om Gue rasa bakal 50-50 sih Balik lagi Sumut ini memang mereka pilihan heronya nih yang tebel-tebel ya di bagian sentennya Jadi yang harus manfaatkan oleh Sumut adalah Mereka bisa beranggapan bahwa Sumut gak bakal ngebackup Iya itu fast hang banget sih Om dari Safran Kalau dia gak sempat masuk ke dalam bayangan dia yang lain Itu aku yakin itu bakal menjadi first lead bagi Sulawesi Utara Tapi tidak dia berhasil untuk nge-dutch dari plan shotnya Nge-dutch dari segala macam yang diberikan oleh Sulawesi Utara Sampai dia tinggal setetek darah terakhir Dia masih sempat untuk kabur dan selamat dengan kuat shadow-nya Dan lihat bagaimana pergerakan dari Sulawesi Farel teman-temannya udah selalu sigap untuk melakukan backup Dan di area bottom lane ini Sumut Ahmad mulai bermain nakal Om Dia nge-cutting minion bikin Russellnya kewalahan Apalagi dari segi level kita lihat dari dari Ahmadnya itu melebihi Dari si Russell di area bottom lane Tapi udah ada hadir Om Oke Dan kalau kita lihat memang untuk total yang pertama ini Kita menjadi suatu perubatan yang penting banget Agal Farel cepat untuk mendapatkan ultimate-nya ya Dengan anus tambah build force-nya Tapi ini untuk Sulawesi sendiri Mereka masih kurang dari segi damage Dan lihat apa yang terjadi tadi Satu buah ejector terjadi terlepaskan juga Black Dragon Foam ke bagian belakang Dan masih akan mengganggu saja sementara Untuk totalnya diambil oleh Sumutra Utara Ya segala hal yang dimiliki oleh Sumutra Utara itu dikeluarin Mereka mau komit untuk ngedapetin Tartel Tanpa harus kehilangan satu orang pun Dan ini buy one get one menurutku untuk Sumutra Utara Tapi hadirlah merci Dan previous fighter hanya untuk kabur aja Dia gak mau untuk berperang Melihat adanya Rivaldi yang sudah bersigap di area mid lane-nya Mid lane dari Sumutra Utara Atau kita bisa lihat kayak mereka selalu berkutat di situ Mereka mau bikin zafrannya enak Gak ada yang mau dilepasin Tapi tiga member dari Sumutra Utara juga di area mid lane Berusaha gitu Kayak mereka pengen menangin beberapa lane-nya Karena di area bottom lane kita bisa lihat Uranus-nya Itu udah seenak-enaknya jidat dia Dia udah di area cutting minion-nya udah Tapi di area atas juga mulai lagi nih om Betul, di atas seru banget sih Shadow Kill sudah dipakai juga Harus berhati-hati untuk zafrannya Apakah bisa kembali ke belakang Sicilian tumbang langsung di sana Zafran masih bisa menggocek Tapi lihat Farel hanya seorang diri satu beratang dengan dua pemain juga Pantem execution Tidak akan bisa bertahan Seharusnya ada double kill Diperoleh untuk Willy dari Sulawesi Utara Dan masih berlanjut juga ternyata untuk top lane-nya Lihat Klar Farhan masih berduel seorang diri Yes, yes, yes Farhan ditahan terus di area atas Dia bisa kesen base sih Cuma dengan kita tahu Farhan gak akan semudah itu untuk dipikup Dia punya Black Dragon Com Dia bisa selamat dengan baik Selawesi Utara mereka mengurungkan niatnya Untuk melakukan push lagi di area top lane Uh, flame shotnya dikeluarin dari Faldi Di gang satu bar SP terakhir Dia lebih memilih untuk kembali saja Sementara itu di area top lane Masihnya nyaris saja Dan rupanya Black Dragon Com Sudah dikeluarkan om di area top lane Ini permainannya yang sangat agresif dari keduanya Dan sekarang udah gak ada Black Dragon Com Hayabusa Salfran ada di sana juga Dan lihat bagaimana pergerakan untuk Untuk Sumut sekarang Mereka berusaha untuk melakukan defense Sementara buffnya Dan ini seharusnya bisa dimenangkan oleh Sumatera Utara Dan itu dia satu poin kembali diperoleh Dengan tumbangnya Rachel Dan ini berarti kabar kurang gembira Dua juga tumbang total yang terbuka sekarang Dan ini akan menjadi momen untuk Sumut Untuk bisa kembali ke dalam permainan Setelah mereka mungkin terculik tadi di top lane Yes, dua rotasi dari Sulawesi Utara Bukan yang memberikan hal baik untuk tim mereka Malah sekarang mereka kayak stornya Waktunya dalam area Sumatera Utara Mereka masuk aja ke jungle Berusaha untuk bermain lebih agresif lagi Tapi sayangnya Sumatera Utara Ya welcome Welcome to my provincie Oke Tapi memang kita tahu kayak dua-duanya ingin memberikan yang terbaik gitu Mereka mau main rusuh Mereka punya kemampuan itu Dan masuk ke area depan sekarang di area river Sudah berhadapan satu sama lain Mereka memilih untuk mundur secara perlahan aja om Ya ini kalau kita bisa perhatikan bahwa Uranus ya memang dilepasin dari tadi Rasul yang dimana dia tadi Dia bisa memiliki satu bobor slamer Sekara dari Uranus atau Ahmad Ini dibiarin Ahmad yang sendirian di bottom lane-nya Dan nantinya ini mid game akan menjadi pekerjaan berat Untuk sulut kalau mereka mau mencoba untuk membalikan keadaan Karena lihat bagaimana Ahmad udah Sendirian aja di bottom lane Dia percaya banget untuk bisa meng-cutting semua minion-minion yang ada Ya sebetulnya Asal gak ada yang nge-burst dia dia pasti akan selamat di area bottom lane Tapi udah kita lihat rotasi Dari daftan dan juga farel di area bottom lane-nya Rasul bersulain Langsung lagi Tidukil dikeluarkan Masih bisa bertahan kabur Jep dikeluarkan Tapi malah William menjadi korban terlebih dahulu Di sisi lain Masih dikejar di area belakang Dan farel terlalu dalam Dia terpandis Tapi persenganannya udah langsung untuk farel Belum berhenti Masih ingin lebih dan peta-pandis yang dikeluarkan Selama si utara mereka Ketilangan satu turret di area bottom lane Ditambah dengan tiga membernya Om Wawa Wow mid lane juga jepul Kali ini ternyata ada dua orang disana Ada Farhan Ada si Rivaldi juga yang bisa melakukan double team Terhadap Mercy Dia harus tumbang Dan ini dia Tempo yang didapatkan oleh Sumatra Utara Sudah sangat bertambah sekali Mereka juga sudah bersiap-siap untuk mendapatkan turtle yang ketiga Jadi Kena press habis untuk Sulawesi Utara Mereka harus bisa mengatasi Uranus yang berada di bottom lane Ya dan ini yang mereka lakukan Mau langsung aja rutin ke area bottom lane Tom Rose dikeluarkan Tapi tidak bisa untuk mengeksekusi Ahmad di area bottom lane Dan sebenarnya di area top lane Udah ada yang jadi naga Farhan udah jadi naga Tapi bat impactnya begitu selagi Dan satu Dua Di dua member dari Sumatra Utara Harus down ketika ingin melakukan defense di area top lane Iya dan itu dia tadi bagaimana Satu buah bad impact yang mengenai dua pemain sekaligus Terus memberikan output damage yang luar biasa Dan harus kehilangan tarat demi tarat untuk Sulawesi Utara Mereka hanya bisa nge-defense sekarang Dan ketika tempoh sudah dipegang ya Untuk tim yang kuat untuk di area dari set lane-nya Mereka bisa berkumpul secara bersama-sama Mereka bisa memaksakan untuk melakukan push Karena mereka sedang unggul item setara waktu Ya the whole item Karena dari segi netbook ke sini Gak udah mau lihat Sebelumnya 4.000 Amat di area top Ada mid lane Gitasan Empat member Damage-nya cukup lama Sehingga teman-teman yang siap untuk melakukan Back up the bat Gak dikeluarkan Farhan mencoba untuk pengejar Seorang pilih rafel Di sisi lain Mencoba untuk ke cutting Dan masuk ke depan Ejector dikeluarkan Nyatanya selama si Utara Belum bisa mendapatkan siapapun Begitu mulai dengan Sumatra Utara Tapi Sumatra Utara belum berhenti disitu Ada jadu gila dikeluangkan oleh Farhan Belum ditahan semuanya Semuanya ingin melakukan Objektif gaming dari Sumatra Utara Itu hanya pengalihan isu aja Selama si Utara Hampir saja kehilangan Turet lagi om Ya terlalu dalam tadi Kalau kita lihat memang Tapi Farhan Sorry Si Amat dengan orang-orang ini Luar biasa banget Dia benar-benar kebet semuanya Dan ternyata apa yang terjadi Terlalu overextend Tadi harus kehilangan satu anggota Secara langsung Dan mundur kembali ke belakang Dengan adanya Black Dragon Tom Hanya akan mengusir Sedangkan Sumut Mereka harus melakukan grouping Agar mereka tidak tertip off Satu demi satu Sambil menunggu Untuk Lord yang pertama Oh 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 Lord yang pertama Iya sini akan sangat Mempengaruhi permainan dari Sumatra Utara Kalau mereka dapat deh Ntar kalau untuk Sulawesi Utara Ini agak beresiko Kalau mereka mau melakukan kontes Mereka harus bisa melakukan pick off terlebih dahulu Karena dari segi item Sumatra Utara Udah lebih Dari segi level pun Betul Iya demikian juga gitu Banyak sekali dari Member Sumatra Utara Yang mendapatkan level 11 Sementara dari Sulawesi Utara Hanya Walker aja yang baru Dari item buildnya juga Hebusa War Axe Endless Battle Sebentar Lensolotnya gak kelihatan Gak apa-apa Tapi ya kalau kita lihat Memang untuk item buildnya sendiri Dengan adanya War Axe Item yang baru keluar ini Bakal serang banget Dan tahan terus betul Sementara Ahmad Membeli waktu Untuk diarah dari top line Bantem Kupa Ahmad tidak bisa kemana-mana Tapi lihat Untuk bottom line Sudah dirusak oleh Sumatra Utara Kembali ada satu botolot yang diambil Dan ini berarti Objektif play untuk Sumatra Utara Sambari menunggu juga Untuk Lord yang pertama Ya ini bagus sih Satu turatnya hilang di area bottom line Sehingga kalau Sulawesi Utara mau Gerak ke area Lord Akan terlihat oleh Sumatra Utara Gak ada juga perlindungan proteksi Untuk Sulawesi Utara Ketika harus dipaksa war Ketika adanya Lord Dan Lord pertama Sudah hadir Sedangkan dari Sulawesi Utara Kayak Mereka belum bisa melakukan pick off Mereka udah bisa melakukan pick off Di area top line Dan Ahmad juga harus berpikir Dia gak bisa tumbang terus-terusan Cuma Dia tumbang pun ada trade-nya Jadi Sulawesi Utara gak pernah rugi gitu Betul Satu untuk satu juga Misalnya pun satu heronya bisa diambil Oleh sulutnya Masih dikeperkan juga Dengan satu objektif kembali Dan ini dia Untuk satu bokok Ke arah hari Lordnya Seringis berbahaya Pastinya Hals HP Apakah yang bakal terjadi Bakalkah aman untuk sumut juga Karena semua hero Sudah mulai set up Dan ternyata Lordnya bisa diamankan Oleh Sumatra Utara Dan Black Dragon Foam Pengarah ke bagian belakang Dan tumbang juga Walker Willy juga tumbang double kill Untuk Cecilion Oh Belum berhenti Di situ Karena mereka masih mengejar Di area bawahnya Dan hilang Kak Pak Kito Dia mencoba Untuk kabur kepadamu Ke Map Brawl Apapun gendih Dan Russell-nya Maaf Coba masih punya flicker Masih punya segala macam Tapi Farhal dan Rifal Hingga memlepasin Russell Begitu saja Farhat pengjoin the fight Ya rebhat tempelin Dan Russell Bisa bertahan Satu detik terakhir Singkut Boy Itu Russell Di saat itu juga Ahmad berusaha untuk Mohon putih Rebat tempelin Oh Ini Uranusnya yang Benar-benar tadi menjadi Suatu batu sandungan Bagi Sulawesi Utara Karena mereka gak bisa maju Mereka bisa menembakkan Ahmad juga Yang tadi-tadi ngedistract Semua pengen dapetin Ahmad Tapi Ahmad kita tau banget Dengan Uranus yang dipakai oleh dia Dia adalah hero yang super Sustain banget Ya sustain, sustain Nah nahannya juga enak Lordnya hadir saat yang tepat Lima member dari Sumatera Utara Akan langsung menginvasi Dari inhibitor milik Sulawesi Utara Rifle playnya Blackjack pop sudah dikeluarkan Tahan-tahan ke pertahanan lagi Harus Down satu member pertama Down dari Sulawesi Utara Dan satu inhibitor pun hilang Sumatera Utara masih sangat kuat Dengan hatinya Lord yang belum bisa dihasilkan Masih berada di area depan Fightnya sudah dikeluarkan Tapi zaman baru sejak putul Dan terpakan damage Bertari willy Double kill didapetkan oleh willy Dan tiba-tiba Selain itu dua member sejati Dan Sumatera Utara Untuk tiga member Dari Sulawesi Utara Sama-sama ngedread kill Tapi disini Sumatera Utara Mendapatkan dua inhibitor Walaupun harus kehilangan Tiga membernya om Ya mereka dapetin objektif yang bagus banget Tinggal menunggu saja untuk Lord yang kedua Atau bahkan Kalau mereka mau nge-end cepat juga Mereka bisa melakukan suatu stretch Dengan setidaknya melakukan pick-off Mengagetkan agar Satu atau dua hero dari Sulawesi Utara hilang Dan ini untuk Sulawesi Utara sendiri Sulitnya mereka adalah Mereka hilang inhibitor Mereka harus bisa Menumbangkan Ahmad Yang kita tahu bagaimana Ahmad disini selalu berhadapan Dengan lebih dari satu hero juga Dan dia memancing Seluruh skill yang keluar Bahkan Apa yang terjadi Sama-sama slow Dan bad effect Bad miss semuanya dikeluarkan Semuanya melangsung dipop-op oleh Rifaldi Dari lini belakang Udah punya parfaat Ahmad tinggal gejar-gejar aja Natan, Mercy Mereka mundur sehaterata Tapi ada yang jauh dengan dejectornya Memberikan umpan yang sangat baik Langsung Sumatera Utara Mengamankan Satu natan Ya tapi ini kehilangan dua Bisa di-end langsung oleh Sumatera Utara Lihat bagaimana mereka Teramankan dalam satu buah Untoppable force Eject juga secara belakang Dan ada yang tumpah kembali Yes dan tentunya Ini akan menjadi akhir Sepertinya karena Dari Sumatera Utara Mereka gak mau Ngelepasin ini Wavingnya sempat dikelir oleh Sulawesi Utara Tapi di area atas Sudah akan langsung masuk saja 3-zone kill Udah gak ada sebuah sebenarnya Dari Sumatera Utara Tapi mereka percaya diri ini Ada kesempatan mereka Untuk menahan game yang pertama Dan Sulawesi Utara Berusaha sebuah tenaga Untuk melawan defense Terada base mereka Dan Sumatera Utara Juga masih ngotot Dari base Sulawesi Utara Disolek terus Bad impact Udah ada lagi Memakan game yang segitu besar Walker pun akhirnya Tumpah 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 MVP in game Untuk kali ini So ya Dengan itemnya Kita tahu banget Clock of Destiny Lightning Truncheon Dan juga dipadukan dengan Holy Crystal Bersama dengan Divine Glaive Ini 4 Diberian Tumpah